Intro Salam sejahtera, saya adalah Imperial Master Dokwuli. Kria dengan banyak masa lalu. Melihat wajah Anda yang begitu cerah, membuat saya sangat bersemangat untuk mendengar tepuk tangan Anda. Adalah sebuah hal yang ajaib, jika Anda tidak bisa sukses. Apakah Anda sekalian mimpi indah kemarin? Ya. Atomi bisa menjadikan mimpi Anda menjadi kenyataan. Sebelum memulai kuliah hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Sudah lama sekali rasanya sejak saya memberikan kuliah. Pada tahun 1991, adik perempuan saya mengirimkan surat beserta katalog yang mengatakan investasikan seluruh hidup Anda dalam pemasaran jaringan. Pada tahun 1998, ketika saya bangkrut, adik perempuan saya telah membantu saya secara finansial. Di tahun yang sama, ia bahkan membelikan saya sebuah apartemen. Jadi saya mendengarkannya dan terjun ke dalam pemasaran jaringan. Lalu apa yang terjadi dengan apartemen saya? Hilang bersama biaya sewa yang harus saya bayarkan, juga seluruh pinjaman, dan rekening bank kami pun diambil alih. Jadi saya membuat sebuah kesimpulan, bahwa saya tidak akan pernah sukses melalui pemasaran jaringan. Saya mengatakan pada diri saya, sudah lupakan saja. Setelah itu saya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan, dan sekitar tiga bulan setelahnya, senior saya, Mr. Park, memanggil saya ke dalam ruangannya. Ada satu set kosmetik di atas mejanya, dan saya sudah bisa menebak. Dan betul saja, beliau menjelaskan tentang atomi. Menurut Anda apa yang saya lakukan saat itu? Saya hentikan pembicaraannya, tidak tertarik, yang terkait pemasaran jaringan lagi. Namun saya berpikir, jika saya keluar dari kantornya, maka saya dipecat. Saya ambil kosmetiknya, saya bilang potong dari gaji saya, kemudian saya berikan pada putri saya. Putri saya mengatakan, ayah, jangan mulai lagi, bisnis apa lagi yang ayah jalankan? Saya katakan padanya, saya berjanji tidak memulai apapun. Namun putri saya telah menerima tiga pesanan dalam sebulan. Ayah, ini adalah perusahaan terbaik dari 17 tahun pengalaman ayah. Kenapa tidak ayah coba? Aku bisa bantu ayah. Apakah menurut Anda saya memujinya atau memarahinya? Saya menugurnya. Aku katakan, ayah ingin kau menerima beasiswa, bukan menerima pesanan. Aku tidak akan pernah melakukan pemasaran jaringan. Apapun itu, saya diperkenalkan kepada Atomi melalui produk-produknya. Ketika saya dikenalkan Atomi, saya mulai gemetar. Ketika saya mendengar rancangan bisnisnya, saya berjalan berputar. Sesuatu yang nyata ada di sini. Kepala saya bilang, jangan lakukan. Dok, kau telah gagal lima kali selama 17 tahun. Kau kehilangan rumah dan juga kehilangan seluruh pinjamanmu. Tapi hati saya bilang, pelajari dulu. Pelajari dulu. Jangan lakukan, lakukan, jangan lakukan, lakukan. Hati saya menang atas kepala saya. Lalu saya datang ke seminar-seminar seperti Anda sekarang ini. Dan itu sesuatu yang bagus. Hari pertama saya menghadiri seminar, saya berhenti dari pekerjaan saya. Saya bilang, mari coba beri satu kesempatan lagi. Saya memberi tahu tentang Atomi kepada semua orang yang saya kenal. Sesuatu yang sangat bagus ada di sini. Mari beri satu lagi kesempatan. Dan sebagai hasilnya, saya dapat meraih impian saya dan menghasilkan 100 juta sebulan di Atomi. Dan setiap tahun penghasilan saya meningkat sebanyak 100 juta sebulan. Saya telah resmi menjadi seseorang yang sukses. Ada dua alasan kenapa Atomi pasti sukses. Alasan pertama adalah karena Atomi menjual produk berkualitas pada harga yang terjangkau. Namun, saat saya melihat rekan-rekan kerja di Atomi, saya menjadi frustasi. Mereka bilang, mereka lelah dan tidak punya penghasilan. Kenapa mereka begitu? Tidak adanya inspirasi. Sepuluh tahun yang lalu, Atomi hanya memiliki dua produk. Kami tidak punya katalog dan juga website. Kantor pusatnya bahkan tidak memiliki papan nama. Hanya ada kertas A4 yang ditempelkan di pintu. Kantor pusat Atomi. Terlihat seperti lelucon besar. Adik perempuan saya, Lee Hee Jong, adalah seorang Imperial Master. Namun, saat dia mengunjungi kantor pusat Atomi yang dulu, dia mengatakan, kakak tolonglah berhenti dari bisnis ini secepatnya. Dan ia pun keluar dari Atomi hari itu juga. Saat saya tidak berhenti, dia mencoba untuk memasukkan saya ke sebuah rumah sakit jiwa. Menurut Anda, kenapa saya tetap bertahan? Itu karena saya telah gagal lima kali dalam 17 tahun. Saya tahu bahwa tidak ada perusahaan di dunia ini yang menjual produk sebaik ini dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang akan berhasil jika ada biaya pendaftaran dan biaya keanggotaan bulanan. Saya juga tidak dapat sukses. Lalu kenapa rekan-rekan kerja Atomi mengatakan bahwa ini sulit? Itu karena mereka tidak bersyukur. Apa kebalikan dari rasa bersyukur? Kebalikannya adalah menyianyikan berbagai hal. Atomi ya, mereka menjual produk bagus dengan harga terjangkau. Atomi, mereka adalah sebuah perusahaan baik yang tidak memungut biaya yang tidak diperlukan. Anda akan memerlukan inspirasi lebih dari itu. Anda harus bergerak penuh semangat. Haruskah kita bergoyang bersama? Jika tumbuh Anda bergoyang hanya dua kali, Anda akan menjadi sukses. Pada hitungan ketiga, pegang tangan orang di sebelah Anda dan bergoyanglah dua kali. Siap, satu, dua, tiga. Adalah suatu hal ajaib jika Anda tidak bisa sukses. Sebuah kalimat yang luar biasa. Kesuksesan dari menghasilkan 500 juta sebulan jika hal ini dapat diwariskan pada keturunan Anda. Apakah bisnis ini adalah bisnis yang kecil atau bisnis yang besar? Ini adalah bisnis yang besar. Bisnis ini bisa diwarisi sampai ketiga generasi. Apakah Atomi benar-benar bisa melakukan itu? Bagaimana Anda bisa tahu? Bagaimana Anda bisa yakin? Karena Presiden Pak Orang Baik? Karena perusahaan ini tidak akan bangkrut? Tetapi akankah mereka memenuhi janji mereka? Saya katakan kekayaan Anda bisa diwariskan. Kenapa? Menurut hukum penjualan langsung, Saat seorang member dari sebuah perusahaan pemasaran jaringan meninggal, tidak seorang pun bisa membeli atau menjual hak orang tersebut, tidak ada transaksi yang dapat dilakukan. Namun hukum dari bisnis ini mengatakan bahwa kode Anda dapat diwariskan. Itulah kenapa jika Atomi dapat bertahan selama 100 tahun. Itu artinya bahwa bisnis ini betul-betul bisnis besar. Bisnis ini sepadan untuk menginvestasikan seluruh hidup Anda. Lalu kenapa itu adalah sebuah hal yang ajaib jika Anda tidak dapat sukses? Pertama, produk-produk kami bagus dan terjangkau. Absolute quality, absolute price. Lalu apa hasilnya? Apa yang terjadi? Member-member yang dengan suka rela membeli ulang, produk-produk kami terus meningkat. Apakah ini nyata? Apakah ada buktinya? Apa buktinya? Hai Mohim? Iya, Anda harus percaya pada bukti yang objektif. Komisi Perdagangan Korea mengumumkan bahwa perusahaan dengan member terbanyak di antara perusahaan-perusahaan pemasaran jaringan di Korea adalah Atomi. Lalu apa artinya? Ini mengartikan bahwa produk-produk dari kami betul-betul bagus dan terjangkau. Apa yang terjadi pada komisi Anda jika konsumen semakin meningkat? Jumlahnya semakin meningkat bukan? Ada lebih 300 member leaders club, 150 sampai 200 member dalam royal leaders club, dan 300 member dalam crown club. Semua ini menjadi bukti untuk perusahaan kita. Alasan lainnya kenapa sangatlah ajaib jika Anda tidak sukses di Atomi adalah karena tidak dipungut biaya bergabung atau biaya keanggotaan bulanan. Ada berapa perusahaan pemasaran jaringan yang menurut Anda mempraktekan hal ini? Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Hanya ada satu perusahaan yang melakukan ini. Itulah kenapa Atomi akan menulis ulang sejarah dari pemasaran jaringan. Mengapa? Itu karena kita tidak memungut biaya apapun. Kenyataan bahwa kita tidak memungut biaya-biaya itu adalah alasan kenapa kita bisa sukses. Kenapa? Ini adalah perwujudan dari level tak terbatas dan akumulasi tanpa batas. Atomi satu-satunya perusahaan yang bisa memujudkan hal ini. Kenyataan yang paling tidak nyaman dari sebuah sistem binari adalah bahwa rasa jenuh yang berlebihan dapat terjadi karena level tak terbatas ini. Jadi apa yang biasanya terjadi? Perusahaan akan terus merubah rancangan kompensasi mereka. Namun di Atomi, bahkan setelah 10 tahun, tidak ada satu huruf pun yang berubah pada rancangan kompensasi kita. Mengapa begitu? Itu karena kita memiliki plafon. Inilah yang kita sebut sebagai rancangan kompensasi yang adil. Saya seringkali mengatakan pada Anda, kan? Saya sudah meraih lebih dari 50 juta PV pada masing-masing kaki. Tidak menjadi masalah jika meningkat 10 kali lipat. Itulah kenapa saya cukup sering melakukan endoskopi. Karena di dalam penuh dengan kecemburuan. Namun end value kita belum berubah dari 50 ribu. Bahkan keuntungan perusahaan kita telah meningkat lebih dari ratusan kali lipat. Itulah kenapa perusahaan kita tidak akan jatuh bahkan setelah 100 tahun lagi. Kenapa? Tidak mungkin gagal perusahaan menjual produk bagus dengan harga terjangkau. Kita tidak memungut biaya bergabung atau biaya keanggotaan. Dan juga karena plafon kita, komisinya menjadi tertekan ke bawah. Rancangan kompensasi Atomi tidak akan pernah berubah. Itulah sebuah alasan kenapa Anda harus sangat bangga pada perusahaan Atomi ini. Anda harus memberitahukan semua orang di sekitar Anda tentang Atomi. Anda harus percaya diri. Apakah Anda mengerti? Tidak. Produk-produk kita bagus dan terjangkau dan kita tidak memungut biaya macam apapun. Hal ini memungkinkan sistem kita untuk punya level dan akumulasi tanpa batas. Hal ini kemudian mendatangkan orang-orang berbakat. Dimanakah letak orang-orang berbakat ini? Mereka ada di bawah Anda. Dengan biaya gabung, Anda tidak dapat memiliki 10 atau 20 orang bergabung di bawah Anda. Itu adalah penyebab dari tiga kegagalan saya. Karena kita tidak mengenakan biaya gabung, Anda bisa mempunyai 10 atau 20 orang di bawah Anda. Bukankah saya benar? Dan Anda akan memiliki seseorang yang lebih berbakat dari Anda di dalam jaringan Anda. Lalu bagaimana Anda bisa sukses dalam bisnis yang luar biasa ini? Anda sekalian baru mempelajarinya kan? Dan Anda harus mengikuti delapan langkah dari kesuksesan. Kita sebut sebagai apa hal ini? Sistem. Apa sistemnya? Itu adalah sebuah jalan yang seluruh orang-orang sukses telah tempuh. Lebih dari 60 tahun dalam sejarah pemasaran jaringan. Jika Anda hanya mengikuti jalur dari kesuksesan, dimanakah Anda akan berakhir? Anda akan berdiri di atas kesuksesan. Jika Anda mengikuti jalur kegagalan, Anda juga akan gagal. Sebetulnya lebih mudah untuk mengikuti jalur seseorang daripada menciptakan sistem Anda sendiri, bukan? Apakah langkah pertama dari delapan langkah dari kesuksesan? Langkah pertama, tentukan target Anda. Langkah kedua adalah untuk membuat sebuah pernyataan yang kuat bahwa Anda akan meraih target-target Anda untuk dapat mempertahankan sebuah kehidupan yang seimbang. Anda harus hidup dengan memotivasi diri Anda sendiri. Kehidupan yang positif. Anda harus membuat keputusan untuk membayar konsekuensinya. Ketiga, buatlah daftar. Keempat, undang teman-teman dan keluarga Anda. Kelima, jelaskan tentang bisnisnya. Dan keenam, adalah tindak lanjuti. Ketujuh, adalah konsultasi. Dan langkah terakhir adalah duplikasi. Jika Anda dapat memilih satu hal saja dari langkah-langkah tersebut, apa yang akan Anda pilih? Anda perlu mengetahui ini. Anda harus memperlihatkan rencana Anda. Anda harus bertanya pada orang lain, apakah Anda mengetahui Atomi? Saya akan menghasilkan 500 juta sebulan. Dengarkan saya, untuk dapat mengatakan ini, buat target, tulis daftar, dan undang orang lain untuk dijelaskan tentang Atomi. Dan biasanya saat Anda menjelaskan bisnis, kebanyakan orang akan berkata, Tidak, lakukan saja sendiri, jangan suruh saya. Kemudian Anda konsultasikan sponsor mereka. Anda terus bicara pada Mr. A, dan pada suatu hari, ya, dia akan mengerti. Hmm, mungkin dia akan bilang, saya minta maaf, saya akan berusaha yang terbaik mulai sekarang. Lalu apa yang harus Anda katakan padanya? Katakan saja, ikuti delapan langkah dari kesuksesan. Ini adalah duplikasinya. Orang lain akan mengikuti dengan persis apa yang Anda telah lakukan di masa lalu. Tetapi bagaimanapun juga, ini saja tidak cukup. Bagi pemula, delapan langkah dari kesuksesan mungkin terasa sulit. Ini selalu sangat ambigu bagi mereka. Mereka merasa seperti di dalam terowongan. Itulah mengapa Anda harus mengatakannya dengan sangat spesifik. Dan apakah itu? Solusi kedua adalah kebiasaan delapan inti. Kata dari inti berarti penting. Mari praktekan kebiasaan delapan inti. Lalu apa yang dimaksud dengan kebiasaan delapan inti? Anda harus memiliki delapan kebiasaan ini. Lalu kebiasaan seperti apa yang dimaksudkan? Kebiasaan untuk sukses William James adalah seorang pelopor di bidang psikologi. Beliau memiliki kalimat kutipan yang sangat terkenal. Jika pemikiran Anda berubah, maka perbuatan Anda juga berubah. Jika perbuatan Anda berubah, kebiasaan Anda juga akan berubah. Jika kebiasaan Anda berubah, karakter Anda akan berubah. Dan jika karakter Anda berubah, maka takdir Anda akan berubah. Kebenaran ini telah secara luas dikenal di seluruh bidang perbisnisan. Untungnya di Atomi, Anda semua sudah merubah pemikiran Anda untuk menghasilkan 500 juta sebulan. Benar? Dan kita menetapkan sebuah target tadi malam untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Kebiasaan seperti apa yang harus Anda miliki untuk menghasilkan 500 juta sampai 1 miliar dan perbuatan apa yang harus Anda lakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut harus Anda rubah menjadi apa? Kebiasaan untuk kesuksesan. Mari praktekan kebiasaan untuk kesuksesan ini. Ada sebuah buku yang berjudul The Power of Habit. Buku Karangabiyong Hukong. Kebiasaan tidak pernah mengkhianati Anda. Ini adalah hal yang dikatakan oleh seluruh psikolog dan sendikiawan. Bukanlah orang yang dapat berubah kehidupan. Lalu apa yang merubah kehidupan? Kebiasaan. Untungnya jika kita dapat menjadikan delapan perbuatan ini menjadi sebuah kebiasaan, Anda pasti akan menjadi seorang Royal Master. Apakah Anda mengerti? Ya. Anda ingin menjadi Royal Master? Ya. Maka mari jadikan delapan perbuatan ini menjadi kebiasaan. Apakah ini hal yang sulit untuk dilakukan? Kebiasaan pertama adalah membaca selama lima belas menit sehari. Apakah ini sebuah kebiasaan yang sulit? Saya betul-betul tidak mengerti. Saya menerima daftar delapan inti tersebut dari rekan saya. Ada banyak sekali orang yang menaruh tanda X pada daftar ini. Saya akan mempergunakan waktu tersebut untuk membaca buku. Hanya untuk lima belas menit dalam sehari. Walaupun Anda ngantuk, hanya lima belas menit. Dapatkah Anda melakukan ini atau tidak? Tidak. Mengapa tidak membaca? Itu tidak benar. Anda tidak membaca karena tidak punya visi. Helen Keller mengatakan hal ini. Bukanlah suatu kemalangan untuk menjadi orang buta. Tetapi mereka yang tidak punya visi lah yang malang. Lalu mengapa Anda tidak membaca jika Anda mempunyai visi akan mendapat lima ratus juta? Jika Anda tidak membaca setiap hari, maka Anda membohong diri sendiri. Anda tidak memiliki keyakinan pada Atomi. Ini berarti Anda tidak memiliki sebuah target. Apakah Anda semua memiliki sebuah target? Tidak terdengar seperti akan menghasilkan lima ratus juta. Jawaban Anda hanya bernilai dua puluh juta. Anda ingin menghasilkan lima ratus juta? Ya! Maka Anda harusnya mulai membaca, bukan? Ya! Lalu buku seperti apa yang seharusnya Anda baca? Buku pertama, Karangan Carnegie. How to influence and influence people. Berhenti mengeluh dan berhenti mengkritik dan menyalahkan orang lain. Hanya itu yang tidak boleh dilakukan dan ada banyak sekali yang harus dilakukan. Untuk memperbaiki hubungan Anda dengan orang lain, Buku Carnegie adalah sebuah prasarat dalam pemasaran jaringan. Seperti layaknya, Kitab Suci Pemasaran Jaringan. Apakah Anda mengerti? Tidak! Angkat tangan Anda jika Anda telah membaca buku Carnegie. Wah, paling tidak ada sepuluh persen orang di sini. Jika Anda dan rekan-rekan membaca buku ini, Kalian akan memiliki sinerja yang hebat. Apakah Anda mengerti? Kebiasaan kedua adalah Menonton video-video. Anda harus menonton video-video Atomi setiap hari. Bisa saja tentang kuliah dari Presiden Park atau bahkan kuliah saya. Seluruh videonya gratis, bukan? Rasanya seperti Seolah-olah Anda memiliki orang-orang sukses tepat di sebelah Anda. Tonton satu video setiap hari. Anda hanya membutuhkan smartphone Anda, bukan? Apa ini lebih sulit dari menghasilkan 500 juta sebulan? Tentu tidak. Ketiga, berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan. Pada awal mulanya Atomi, Sangatlah sulit untuk datang ke kota Sejong. Saya diminta datang setiap saat walaupun kuliahnya selalu sama. Bersabarlah. Tetapi sebelumnya kita harus tekun hingga kita betul-betul mengerti bisnisnya. Ya, kenapa kita harus berpartisipasi dalam pertemuan one day seminar dan sukses akademi adalah untuk belajar. Namun alasan terbesar adalah karena banyaknya penolakan. Di luar sana rasanya seperti sebuah lahan penuh ranjau. Untuk dapat mengatasi dinding penolakan ini, Anda harus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan secara rutin. Anda harus mengisi ulang semangat Anda. Saat Anda menerima serangan tata-tata-tata dari luar tempat ini, Anda harus pergi ke rumah sakit Sejong yang adalah pertemuan ini di sini. Jika Anda menghadiri pertemuan-pertemuan ini, Anda akan disembuhkan. Semangat Anda akan terisi kembali. Kemudian setelah mendapat energi baru, Anda dapat pergi keluar lagi. Datang ke sukses akademi dan isi ulang energi Anda. Pertemuan-pertemuan ini sangat berharga. Ini bukan hal yang tidak diperlukan. 60 tahun sejarah dari pemasaran jaringan adalah bukti bahwa pertemuan-pertemuan ini akan membantu Anda untuk sukses. Apakah lebih sulit untuk datang ke pertemuan daripada 500 juta? Ini bukan apa-apa, datanglah. Kebiasaan keempat, mencintai produk-produk atomi. Anda harus mencintai produk-produk kami. Katakanlah Anda tidur dengan pasta gigi Anda di sebelah Anda. Dan suami Anda bertanya, saya atau pasta gigi ini? Apa yang seharusnya Anda katakan? Pasta gigi ini. Itulah mengapa kita menggunakan kata cinta. Karena ini mengubah hidup Anda. Apakah suami Anda telah membawa perubahan dalam hidup Anda? Tidak, sama sekali. Apakah istri Anda membawa perubahan dalam hidup Anda? Tidak, sama sekali. Itulah mengapa Anda harus mencintai produk yang akan mengubah hidup Anda dan juga Anda harus menginspirasi orang. Bagaimana Anda telah terinspirasi oleh produk yang Anda cintai. Apa yang harus dilakukan saat Anda menginspirasi orang lain? Anda harus memberitahu mereka tentang produknya sampai pada titik di mana ludah bercipratan dari mulut Anda. Cobalah bicara dengan tetangga Anda tentang produk yang paling menginspirasi sampai ludah Anda bercipratan. Anda harus bicara banyak sampai ludah Anda bercipratan. Jika mencintai, maka akan terinspirasi. Setelah berbagi tentang delapan kebiasaan ini di Jepang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ada seorang member yang sudah menjadi staff seminar selama dua tahun, tapi bisnisnya tidak berjalan. Hingga saya katakan, gunakan kebiasaan delapan inti. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak mencintai produknya. Lalu saya tanyakan, kenapa tidak menggunakan produknya untuk diri sendiri? Dia bilang, mengapa saya harus menggunakannya? Hanya inilah satu-satunya cara untuk mendapatkan tinjauan paling. Kesimpulan dari kebiasaan ini adalah, ini adalah kesalahan saya. Ulangi, ini adalah kesalahan saya. Bukan karena sponsor atau rekan Anda. Melainkan karena Anda tidak mempraktekkan delapan kebiasaan tersebut. Jika Anda sampai pada kesimpulan ini, maka Anda tidak akan memiliki masalah dengan sponsor ataupun rekan Anda. Siapa yang bertanggung jawab atas dua kaki di bawah Anda? Anda, tidak ada yang namanya kaki sponsor Anda. Mengapa orang selalu membicarakan tentang kaki dari sponsor mereka? Saya harap pada Anda semua yang ada di sini, sekarang bisa berhenti menyebutkan tentang kaki sponsor Anda. Tapi saya melakukan seluruh pekerjaan untuk kedua kaki saya, itu memalukan. Anda harus bertanggung jawab atas dua kaki Anda. Itu cara Anda menduplikasi orang lain ke dalam bisnis Anda. Kebiasaan kelima adalah, perlihatkan rencananya. Sama seperti delapan langkah untuk kesuksesan. Kenapa Anda melakukan empat kebiasaan pertama? Membaca, menonton video, berpartisipasi di pertemuan, dan mencetai produknya. Ini agar Anda dapat mengatakan dua hal pada orang lain. Mari jalankan atomi bersama. Dan yang lainnya adalah, mengapa tidak Anda coba dulu produknya? Bukankah saya benar? Untuk memperlihatkan rencana, bukan berarti melakukan kuliah selama dua jam. Memperlihatkan rencana adalah tentang memotivasi orang lain. Untuk mencari tahu tentang bisnisnya sendiri. Tidak memakan waktu yang lama. Anda harus melakukan ini setiap hari. Apakah ini sangat sulit jika Anda menghasilkan 500 juta sebulan? Apakah Anda segitu takutnya akan penolakan? Jika begitu, maka Anda tidak memiliki visi. Jika Anda menyayangi keluarga Anda dan teman-teman Anda, maka Anda dapat melakukan ini. Kebiasaan ke enam adalah, menyampaikan pada para konsumen. Ini bukan tentang pembicaraan Anda, tapi bagaimana Anda memberitahu mereka apa yang mereka butuhkan. Sangat simpel, kan? Dalam buku Ziegler on Shilling, Ziegler mengatakan hal tersebut. Seseorang yang mempertimbangkan bagaimana cara untuk menjual sebuah produk akan selamanya menjadi budak dari mereka. Yang mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Anda harus mempertanyakan apa saja yang dibutuhkan oleh para konsumen itu. Apakah Anda sehat? Apakah rambut Anda tumbuh dengan sumber? Bagaimana keadaan gigi Anda? Bagaimana Anda menjaga kulit Anda? Ini yang harus kalian tanyakan. Bukan tentang bagaimana Anda menjual produknya. Kebiasaan ketujuh adalah, konsultasi. Jika Anda tidak ingin mengatakan apapun, tanyakan saja bagaimana makan siang Anda. Bahkan hal seperti itu juga bisa menjadi sebuah konsultasi. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Marilah jadikan tujuh perbuatan ini menjadi kebiasaan. Sangat mudah untuk menelpon seseorang, kan? Yang terakhir adalah, memperoleh kredibilitas Anda. Senyum, sapa, bicara, dan puji orang lain. Alih-alih mengkritik, menyalahkan, dan mengeluh. Mari jadikan ini sebuah kebiasaan di Atomi bagi kita semua. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh kredibilitas. Praktisnya, senyum, sapa, bicara, dan puji orang lain lebih sering. Anda dapat membaca ini di buku Well Done juga. Ya? Sangat mudah untuk senyum, kan? Mengerti? Ada cerita seorang leader di Kamboja. Saya menghampirinya bersama seorang penerjemah dan menanyakan, Apakah Anda ingin sukses? Dan ia bilang, tentu saja. Saya bilang, lihatlah pada cermin dan senyumlah pada diri Anda setiap hari. Bagaimana Anda bisa membujuk orang lain jika wajah Anda seperti itu? Anda terlihat seperti seorang prajudit yang akan pergi berperang. Itu tidak akan berhasil. Anda harus membuat wajah Anda terlihat lebih santai. Anda harus terlihat santai agar orang mau mendekati Anda. Nah, orang akan bertanya, Apa ada sesuatu yang baik terjadi pada hidup Anda? Hmm? Saya akan menghasilkan 500 juta setahun dari Atomi. Hmm? Itulah mengapa Anda harus tersenyum agar orang-orang mendatangi Anda. Cobalah untuk tersenyum semuanya. Heee. Anda harus tertawa seperti ini sepanjang waktu. Senyum dan sapa orang lain terlebih dulu. Dan pimpin pembicaraan sesuai dengan ketertarikan lawan bicara Anda. Anda hanya perlu menanyakan satu hal pada mereka, hal-hal seperti apa ke yang Anda gemari. Jika dia suka golf, maka Anda harus melanjutkan percakapan mengenai golf. Jika dia suka memancing, Anda harus bicara tentang memancing. Jika Anda mendengarkan cerita seseorang selama dua jam, mereka juga akan mendengarkan Anda. Cobalah. Anda tidak boleh membicarakan tentang diri Anda. Anda tidak boleh terlalu menunjukkan maksud Anda. Tidak boleh langsung, Hei, apa kau tahu tentang Atomi? Baiklah, saya akan memberitahu Anda tentang Atomi dan Presiden Park. Saya akan jelaskan tentang absolute quality dan absolute price. Tanyakan tentang ketertarikan mereka. Jika mereka suka baseball, bicara tentang baseball. Jika mereka suka komputer, bicara komputer. Jika bicara tentang apa yang mereka sukai, hati mereka akan terbuka. Oke? Selanjutnya, Anda harus memuji orang lain. Dan Anda harus mengenali kekuatan rekan Anda. Dan juga, kenali kekuatan dari orang-orang di sekitar Anda. Dan berikan mereka pujian atas kekuatan mereka. Jika Anda melakukan ini, beberapa kali orang tersebut akan membuka dirinya. Secara alami, dia akan menjadi member Atomi. Kemudian mereka akan menjadi bala bantuan yang rajin bagi Anda. Mengapa Anda tidak coba melihat tetangga Anda dan puji mereka? Jika Anda menguji seseorang secara umum, Mungkin mereka tidak akan mengerti apa yang Anda katakan. Mereka mungkin akan salah paham pada Anda. Jadi, saat Anda memuji seseorang, Anda harus sangat spesifik. Lihat yang di sebelah Anda dan puji mereka atas gaya rambut, gacamata, atau senyum mereka. Terasa menyenangkan jika mendengar sebuah pujian, kan? Sebuah pujian bisa membuat ikan paus berdansa. Terus berlatih untuk memuji orang lain. Jadilah pemberi pujian yang profesional. Dan pastikan Anda berikan tanda setiap hari apakah Anda telah memuji seseorang atau belum. Hal lainnya adalah untuk tidak mengkritik, menyalahkan orang lain, atau mengeluh. Tutup mulut jika tidak ada hal baik untuk dikatakan. Dan beri tanda apakah Anda telah mengeluh, menyalahkan, atau mengkritik orang lain. Periksa diri setiap hari. Dan praktekkan ini setiap hari. Jika Anda menjalankan seluruh daftar dari kedelapan inti kebiasaan, Dan mempraktekannya setiap hari, Maka Anda bisa menjadi seorang Royal Master. Apa Anda pernah mendengar Peter Drucker? Jika Anda tidak bisa mengukur, Anda tidak mampu mengelola. Jika tidak bisa mengelola, Anda tidak mampu memperbaiki diri. Drucker berada di tingkat tertinggi dalam bidang ekonomi manajerial. Beliau hidup hingga usia 95 tahun, dan dia adalah profesor di Harvard. Ini adalah tema dari seluruh hidupnya. Jika tidak bisa mengukur, Anda tidak bisa memperbaikinya. Banyak rekan kerja mengatakan, Telah menginvestasikan waktu dan energi mereka, namun tidak ada cara untuk mengukurnya. Itulah mengapa Anda harus memeriksa delapan inti kebiasaan setiap hari. Periksa daftar delapan inti kebiasaan Anda setiap hari selama sebulan penuh. Lalu di akhir bulan, tuliskan frekuensi dari masing-masing kebiasaan. Maka Anda akan mendapatkan nilai dari masing-masing kategori. Bukan? Mengerti ya? Dan bukan sampai di situ saja. Di bulan berikutnya, Anda tingkatkan frekuensi dari masing-masing kebiasaan. Lalu di bulan berikutnya, lalu ditingkatkan lagi. Dan jika Anda meneruskan hingga satu, dua, atau tiga tahun, Maka tabel Anda akan penuh. Anda akan berada di mana pada titik itu? Anda seorang Royal Master. Rekan-rekan Anda sudah akan terduplikasi seperti Anda. Ulangi, mari duplikasi kebiasaan dari kesuksesan. Jika Anda menjadi seorang leader yang mempraktekan delapan inti kebiasaan, Maka rekan-rekan Anda akan mencotoh Anda dan menjadi leader juga. Dan jika ini terus terjadi di bawah kaki Anda dalam level yang tak terbatas, Maka Anda akan betul-betul menjadi seseorang yang sukses. Jika Anda menjadi pohon yang bagus, maka Anda akan memberikan buah yang bagus. Saya harap Anda semua akan menjadi leader hebat yang mempraktekkan delapan inti kebiasaan. Dan saya berharap Anda dan rekan Anda dapat menjadi Crown Master dan Imperial Master. Dan ini adalah akhir dari kuliah saya. Terima kasih banyak. Terima kasih.